Hai selamat siang teman-teman Siti malam ya kita coba buat video lagi dari jalan Gatot Subroto Barat coba kita buat video ke daerah dan pasar kota ya siang ini ini kondisi di hari Jumat di tanggal 24 Januari Februari ya 2023 sekarang jam berapa ini jam 2.14 kita mau ke daerah puputan Renon sana sekitar 4 kilo 5 kilo ya dari sini coba kita ngebut ya nih jalan Gatot Subroto Barat Denpasar Bali jalannya cukup luas disini ya ini jalan Denpasar kota teman-teman ya beda lagi dengan jalan yang biasa saya buat mungkin teman-teman sering komplain sering komen bahwa jalannya kok sempit nah ini sekarang kita coba di jalan yang cukup luas ya nih jalan Denpasar nih Hai jalan Gatot Subroto Gatot Subroto lumayan panjang ya jalannya ada Gatot Subroto Barat Gatot Subroto Tengah nanti sampai Gatot Subroto Timur paling ujung lumayan krodit ya kondisi dari Denpasar kota mungkin udah pernah ke Bali pasti tahu lah gimana situasi dari Denpasar Bali banyak kendaraan banyak situasi jalan yang cukup krodit macet dimana-mana masih lumayan jauh perjalanan kita teman-teman ya kurang lebih sekitar 20 menit kalau ngebut ya masalahnya banyak jalan macet Purisaron Hotel rame itu dalamnya banyak bule disana mungkin murah mungkin ya hotelnya barusan kita sampai di perempatan perempatan Keboiwo ya mobil polisinya bagus ya teman-teman ya ini perempatan Keboiwo kita lurus nih ini saya mau ke Denpasar kota mau jemput sepeda ontel ya buat ngeplok besok nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita ngeploknya pakai sepeda ontel ya jalan-jalan biar lebih santai Hai nih saya jemput dulu sepedanya mungkin dalam minggu inilah langsung kita tes drive kita tes sepedanya nanti saya videokan sepeda apa yang saya beli biar lebih santai ya kalau naik motor mungkin terlalu ngebut saya biasanya buat video itu mungkin kurang bagus jadi nanti kalau kita udah pakai sepeda ontel mungkin lebih bagus lagi ya lebih santai jadi terasa teman-teman tak ajak jalan-jalan naik sepeda gitu kan biar lebih santai aja biar videonya juga lebih bagus ya sudah hijau kita lurus ini masih jauh perjalanan kita ini rame ya teman-teman ya ini situasi dari Denpasar Bali yang baru bergabung seperti ini situasi di jalan Gatot Subroto Barat kita harus sepeda sini jangan pelan-pelan masalahnya jalan bebas ambatan bahaya ya kalau kita pelan kecuali kita ambil bener jalan yang paling pinggir kalau mau pelan kita lurus ya hati-hati disini di perempatan ini hati-hati ini ada perempatan kecil tadi tuh sering keluar kendaraan ya banyak warga yang lewat jalur itu tadi disini hati-hati juga jalannya agak bergelombang sini pas di jembatan itu tadi memang kurang bagus jalannya hop hop nggak bisa Mas jangan Mas bahaya Mas mobil truk nggak bisa nyerem dadak ya bahaya alhamdulillah alhamdulillah hidung saya sensitif sekali kalau kena bau-bau yang kurang kurang enak atau menyengat gitu langsung bersin ini truknya kalau belok kekiri sebenarnya lurus dia bisa tapi di depan itu terlalu sempit banyak kendaraan menutupi jalur truknya nggak bisa lewat langsung dia wounded guru 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 Tiba-tiba mulai pilek ini Cuasanya kurang bagus Gaspol nombor ya Dari perempatan Buana Raya barusan ya Jalan Buana Raya Alhamdulillah Kita lurus aja ini Masih lumayan jauh perjalanan kita ini Disini rame sekali teman-teman ya Kendaraannya Denpasar Kota kayak gini Kendaraan jalan utama nih ya Jalan Gatot Subroto Tengah nih ya Eh masih barat ya Nanti setelah lampu merah di depan ini Dua lampu merah lagi Baru Gatot Subroto Tengah Dimana-mana rame Perempatan Pidada ya Denpasar Bali Ini perempatan Pidada Belok ke kiri Jalan Pidada Atau ke kanan juga Kalau ke kanan jalan Bung Tomo Denpasar Kita lurus lagi nih Masih ya sekitar 15 menit Perjalanan ya Kalau enggak kena lampu merah Gaspol ya Tengah 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 Kita belok kanan aja Disini ya Biar enggak terlalu Macet Lurus Soalnya Sering terjadi Macet Kita belok kanan Kita belok kanan Kita lewatin Jalan Cokro Minoto Seharusnya tadi Kita lewatin Depan lagi ya Jalan masuk Di daerah Jalan Angka Tapi kita Biar Enggak terlalu Itu Soalnya Sering macet Di depan Jalan Angka 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 Terima kasih telah menonton!